Intro Hujan dengan intensitas sedang dan deras terus mengguyur wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dan menyebabkan longsor Jumat 7 Juli 2023 Longsor terjadi di Dusun Sriti RT 6 RW 3 Desa Sumber Urib Kejamatan Pronajewo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Dikabarkan ada satu keluarga tertimbun longsor dan kini masih dilakukan upaya asesmen Kepala BPBD Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastia, dimenuturkan Jika petugas BPBD Kabupaten Lumajang terus melakukan upaya pembersihan di dua titik lokasi tanah longsor di wilayah Pronojiwa dan Candipuro BPBD Kabupaten Lumajang menganalisa hujan terus menerus sejak pukul 00.00 waktu Indonesia Partini hari tadi membuat longsoran timbul di beberapa titik BPBD menerjunkan dua reku menuju lokasi kejadian beserta satu unit alat berat lodak Jalur Lumajang Malang via Selatan atau Piket Nol ditutup sementara hingga diinfo kan kembali sementara itu menurut kasut lantas Polres Lumajang AKP Radiati Putri Pradini mengatakan pihaknya belum berani mengevakuasi karena cuaca cukup ekstrim dan juga ada sesulah longsor dan tidak berbahaya seperti longsor pertama Radiati menambahkan untuk proses evakuasi menunggu cuaca membaik Tanah Longsor Jadi adanya Tanah Longsor di Tiket Nol atau di Jembatan Pusuk Koproan kita melaksanakan pengalihan arus dari KTL 2 atau dari Labruk Kota Lumajang kita arahkan menuju ke arah utara yaitu menuju ke arah Propodigo jadi dari pengendara yang berasal dari arah Lumajang mengarah ke Talang maupun sebaliknya yang melalui Jembatan Pusuk Koproan kita arahkan untuk melalui Propodigo Pasuruan Pantauan terkini di lokasi sekitar longsor seperti apa? Di sekitar longsor masih belum berani mengevakuasi karena cuaca juga cukup ekstrim tadi juga ada sedikit susulan longsor namun tidak separah yang pertama jadi kita perkirakan untuk evakuasi menunggu cuaca kembali-kembali Untuk jalur-jalur alternatif apakah juga ada yang terdampak menggunakan banjir? Ya, karena di lareng juga ada di lareng juga tidak amatnya mencapai 40 mm jadi untuk curang kebuan yang juga dulu pernah menjadi jalur alternatif tidak bisa dilewati kemudian di Ranupani juga ada beberapa titik di waktu JDS juga ada longsor jadi tidak bisa diluatkan Untuk Ranupani berarti juga masih lumpuh ya? Ya, tadi info terakhir juga bisa dilewati namun kita tidak bisa memprediksi adanya longsor atau bagaimana ini terjadi siap, ya, masih menggunakan